Gubernur Jawa Tengah bersama ribuan pelajar kampanyekan Hari Antikorupsi Sedunia. Selain gelar orasi, juga dilakukan aksi tempel stiker antikorupsi di mobil dinas milik para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kampanye Hari Antikorupsi Sedunia dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama ribuan pelajar dengan berjalan kaki dari kawasan Simpang 5 menuju kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Palawan Kota Semarang. Dengan semangat ribuan pelajar menyuruhkan antikorupsi yang juga dituangkan dalam poster yang dibawahnya. Tidak hanya itu, para pelajar juga diberi kesempatan menyampaikan orasi antikorupsi di atas panggung. Selain berorasi, mereka juga membuat vlog terkait Hari Antikorupsi. Dan saya menyampaikan terima kasih sama kawan-kawan pelajar yang hebat-hebat ini yang mereka siap nggak kalian jadi agen antikorupsi? Siap! Mereka kita ajak mulai sejak dini terlibat, ikut, merasakan, mengkritik, bahkan mungkin mencacik, memaki kita. Tadi luar biasa temuan mereka. BNS yang koruptor tidak usah masuk kantor langsung? Jawa! Sementara itu salah satu pelajar dari Banjar Negara mengaku selain senang bisa ikut kampanye ini, juga meminta kepada pelajar sebagai generasi muda untuk menjadi yang terdepan memperjuangkan antikorupsi. Yang saya ingin mewujudkan dari generasi muda ini adalah generasi-generasi yang mampu mewujudkan badan pada daerahnya untuk antikorupsi. Jadi pada dasarnya generasi muda itu adalah generasi yang penerus bangsa ya. Pasti generasi muda itu punya peranan yang penting. Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita, siapa lagi? Menutup kampanye peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Ganjar Pranowo bersama pelajar menempelkan stiker antikorupsi di mobil dinas pada pejabat pemerintah Provinsi Jawa Tengah.